Ini teman-teman ada video dari sayur lode Kita bakal lihat ini sayur lodenya seperti apa Kita mulai ya videonya Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Oke, jadi kali ini kita bakal melihat Sedikit fotolan gitu ya Ini guys, ini Tapi bukan jari jempol ya Tapi kaki nih Jempol kaki Bayangin gak sih lo? Buat lo orang yang pencinta sayur lo deh Tiba-tiba tuh Lagi makan Klep Uh, ada jarinya cuy Tapi entah kenapa bisa masuk situ Itu gue juga heran Kenapa gitu ya Nah, gue coba cari tau Kita cari tau di video ini ya Kenapa bisa agak Kan kita tau dong Sayur Namanya juga sayur lode gitu kan Tidak ada namanya daging sayur lo deh Nah, kok disini ada Dagingnya gitu Atau gimana cerita tuh Agak gak logis ya Atau Kena oong Kena oong gitu ya Kena potong Gimana pendapat kalian? Oke, kita coba Nonton beritanya Yang lagi viral di Sosial media Nah, buat teman-teman yang baru Mampil ke channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan di follow halaman facebookku guys Nah, langsung aja kita klik like Comment Dan share Dan aktifkan Tombol loncengnya Sekarang juga Oke, langsung aja kita mulai videonya Agar durasi video tidak kelamaan Let's go Oke, teman-teman Nah, ini Ada dari pendapatnya Nesha Jeks Siapa yang kagak kenal dengan Youtuber satu ini Yang main TikTok ya Dia Nanggep ini Tentang kasus ini Nah, gue agak suka nih Tanggapan dia Biasanya tanggapan youtuber-youtuber Yang subscribernya tinggi Ini kayaknya Mantap sekali ya Oke, langsung aja kita mulai ya Pendapat dia Kayak gimana guys Tentang Penemuan jari manusia Dalam sayur lodeh Let's go Bayangin kalian Beli sayur lodeh Di warung Terus ketemu Jempol Jempol Iya, jempol manusia Oke Aku bayangin ya, mbak Anda lagi makan Enaknya kayak apa tuh Kayak gue bakal trauma sih Makan namanya sayur lodeh Oke Kita lanjut lagi Jadi buntung itu Bersembunyi di balik Kenyalnya tahu Dalam sayur lodeh tersebut Di dalam tahu berarti Penjual tahunya dong Di dalam tahu kan Di dalam tahu kan Bukan di dalam sayur Tapi di dalam sayur lodehnya Di dalam tahunya apa Pas lagi makan Dikombinasiin gitu Tapi Jijik juga guys Itu ada kukunya guys Keras Nanti orang udah kaya liat ya Foto kukunya Gue ada videonya guys Jadi Seorang warga Berinisial PW Berusia 30 tahun Itu melapor nih Ke Posek Tasifeto Timur Saat Dia menemukan Di makanan yang dia pesen Di warung Ada Potongan Ujung jari Manusia Menurut berita Gila Gila Epic moment banget sih Siapa itu yang makan SCTV Potongan jari itu adalah Potongan jari kaki Manusia Jempol kaki Jempol kaki Nih nih fotonya guys Sampai saat ini Pihak berwajib Masih menjadi Kekasini Nah kita penasaran kan Pada penasaran gak sih Sama foto apa Nah kita Mari kita bakal Nonton foto apa Yang dilihat Dari team Neror ya Ya gue Hashtagnya neror aja lah Dan gue coba pengen baca Komen-komen dari kalian Biasanya epic moment Sekali ya Komen-komen kalian Langsung trauma sama sayur lode Dari Viana Adila Ya sama sih Kalau gue ketuk kayak gitu Gak akan makan sih Cuma ya sayur lode Gak semuanya kayak gitu Ini nih hanya oknum Temen-temen Hanya oknum gitu Udah jelas-jelas sudu Namanya sayur gitu Kok sudu sih Sayur ya Tidak ada logisnya gitu Bisa masuk ke Ini gimana Jempol kaki ya Bayangkan yang nonton berita Terus tau warungnya dimana Padahal dia juga abis makan Disana pake sayur lode Dan santaf abis Pasrah Pasrah lah Kalau gimana ya Lo udah dateng kesana Udah makan Tiba-tiba ada berita Keluar Di sayur lode Ada daging manusia gitu Muntah udah gak bisa Ya paling lo bakal pasrah aja Kayak lo ngelamun Aduh gue udah makan lagi Aduh Ya kayak gitu aja Ada penyesalan Penyesalan Emang dateng yang terakhiran ya Temen-temen Anjir Jempol kaki Ya agak aneh Ngapa gak ini gitu Tangan Kaki bos Aduh Kenapa Kok bisa jadi kaki ya Nah gue coba cari informasi Tentang beritanya Bener apa tidak Dari tim Nero tadi Oke gue dapet sedikit Beritanya dari Indosiar ya Oke kita dengerin ya Patroli Heboh penemuan sayur lodeh Berisi potongan jari manusia Di sebuah rumah Makan Oke kita dengerin Semua benda yang diduga jari manusia Ditemukan seorang warga Ketika membeli makanan Di salah satu rumah Makan Ini guys di blur Tapi gue ada foto videonya Ini tidak di blur Di kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu Nusa Tegara Timur Peristiwa yang segera Tersebar luas di media sosial Itu langsung Ditindak lanjuti Pihak kepolisian Polres Belu Dengan mendatangi rumah makan Yang dimaksud Serta memeriksa Lima orang saksi Polisi juga telah Berkoordinasi dengan Pihak kuskesmasa tempat Terkait potongan daging Diduga organ tubuh manusia itu Dan Emang gue mau nanya deh Potongan daging Sayur lodeh itu emang ada dagingnya ya Semenjak gue namanya makan sayur lodeh Selama ini gue gak pernah nemunya Namanya daging gitu Walaupun gue ngeri kes Bak pake daging gitu Tapi gak dikasih gitu Dikasihnya cuma tahu Sayur-sayuran Santan Nah itu aja lah Kok disini Bisa ada itu gitu Memastikan kebenaran temuan tersebut Kini kasus temuan potongan jari manusia Di dalam makanan matang itu tengah Dalam penyelidikan pihak kepolisian Belu Dan ini tim beritanya Dan polisi juga Udah mengklarifikasi Kalau itu Bener Namanya Potongan nyeri gitu ya Potongan jari Yang bener-bener masuk ke sayur lodeh gitu Dan itu udah dikonfirmasi Itu bener ya teman-teman Nah disini ada sedikit pendapat Dari teman-teman kita Yaitu dia dari jam ini ya Jam ini Sayur lodeh Kan isinya sayuran semua Gak pake daging kok bisa ya Nah Ini yang jadi pertanyaan gue Kita sama pemikiran kan Nah yang bisa bantu Kita komen dong di bawah ya Gue juga bingung nih Nah ini kenapa nih Kok bisa gitu Entah dari tahunya Yang dibilang tercampur oleh tahu Lembutnya tahu Atau kayak gimana guys Oke Apoy azah Mungkin Waktu lagi masak Sayur lodeh Itu tangannya Keputong Aduh 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 Bentar 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 Keputong ya Pas sayurnya udah mateng Kan Kan kaki Kenapa anda jadi taman Itu juga baru paham Baru unges sekarang gitu ya Pas sayurnya udah mateng Yang masak baru nyadar Kalau tamannya kotong Kan kaki Mana mungkin dong darah Keluar Darahnya keluar Terus rasanya keperik Kita kena silet dikit aja Udah Oh minyutnya sekali ya Apalagi seperti itu gitu Tidak mungkin sekali ya Kayak tidak logis dari Apoy Nah menurut kalian yang logis Kayak gimana nih Aduh Sangat memusingkan ya teman-teman Nah Kita langsung masuk ke Videonya Ini teman-teman ada video Dari sayur lode Kita bakal lihat Ini sayur lodenya Seperti apa Kita mulai ya videonya Nah ini dia Yang di zoom Kita bisa lihat Kita bisa lihat Wuhuu Itu beneran coi sih Menjir Fak men Belum dipotong lagi Aduh Hitam banget Bakunya boy Oke Kita Lihat dari jauh Emang ini bener-bener Dia lagi makan Teman-teman Ini ada tempe Tahunya udah habis Dimakan Dan disini ada nasi Nah Yang dipanah ini Ini adalah Sosok dari Kakinya Wow Wow Au Oke Sukup menggelikan Kita coba mulai lagi Kita berdekat Nah disini Kita bisa lihat Itu jelas banget Ya Aduh Aduh Ya itu Bener-bener dari Kayak jaraknya Yang dari sini Pas banget Di bagian Ini Kayaknya Kalau kita coba Ini kena kuku sih Harusnya ya Kalau emang Sengaja dipotong Sengaja kepotong Kuku itu keras guys Jadi kayak Lo mau kena pisau Agak keras Agak susah ya Karena kuku ini Kayaknya emang Sengaja Mungkin ada Kasus dari Menurut gue ya Menurut gue teman-teman Ini ada kasus Ya Kasus Entah dari Mutilasi Atau Sejenis kejahatan Atau Yang kedua Ya dari orang lain Yang iri Terus dimasukin Tapi ini Ini gak logis Dari mana ya Ini emang Sengaja banget Kalau kita lihat Gue jijikin Gue ngomong Entah Fuck man Oke 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 gue jijik guys Sorry ya Gue Oke tadi kalian Udah liat ya Nah bayangin boy Disini Itu kalau kita lihat tadi Kita inget-inget Dari kuku-kuku kan Kalau kena pisau dikit Itu keras banget dong Kayaknya ini gak logis sih Ya mungkin ini ada Salah satu kasus Pembunuhan mutilasi Kuku tuh keras guys Jadi tidak mudah dipotong gitu Dan saya loading juga Motongnya ya Pake pisau kecil lah Gak ada pisau-pisau Boom Pisau daging kan gak mungkin kan Karena saya loading Gak ada daging gitu Pasti pake pisau-pisau dapur dong Sedangkan itu kepotong di kuku Kuku tuh keras Ini emm Menurut gue ya Ada hal yang janggal sih Yang harus emm diselidikin Kayak ada kasus sebuah Pembunuhan Tapi ada jempol Bisa masuk situ itu Kan apa kepental Atau jatuh Tau kayak gimana Gak tau juga ya Oke Menyeramkan Kalau kita lihat dari foto-foto tadi ya Temen-temen Oke Gimana menurut kalian guys Gue pengen lihat Pendapat kalian Tentang seurode Agak gak logis semua Udah udah gue pikirnya Kayak gak logis semua Ini gak masuk akal sih Bisa sampe situ Degar deket rumah sakit Apa sih gak masuk akal boy Ya menurut kalian gimana Gue gak ketemu Tadi kalau kalian lihat Itu menyeramkan sekali Dan menjijikan ya Tentu saja Oke Mungkin video ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Sampai ketemu Di video Viral selanjutnya See you again Sampai see you Next time And see you Goodbye Bye-bye Sub indo by broth3rmax